Intro Bertempat di ruang pola gedung kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rabu pagi DPRD Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi Dewan atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017 Intro Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batanghari Muhammad Mahdan Didampingi Wakil Ketua DPRD LP Sina dan Sekretaris Dewan Aminullah Serta dihadiri Bupati Syahir Shah, Sekda Batanghari Bahtiar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Jajaran Pejabat di lingkup pemerintah daerah setempat Intro Mengawali sambutannya Ketua DPRD Mahdan mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Batanghari yang telah berkenan hadir dalam rapat dengar pendapat bersama seluruh komisi di DPRD Kabupaten Batanghari dalam pembahasan LKPJ Bupati Dirinya meminta seluruh OPD dapat menyimak dan mendengarkan dengan seksama rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan atas laporan keterangan pertanggungjawaban yang merupakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan Menetapkan rekomendasi Dewan Perwakilan Layar Daerah Kabupaten Batanghari atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun agar lebih dijelas sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah depan Dua, rekomendasi Dewan Perwakilan Layar Daerah Kabupaten Batanghari sebagaimana dimasukkan pada diku ke-1 Rekomendasi disampaikan oleh Gus Waini yang mewakili seluruh anggota Dewan di mana terdapat beberapa poin yang menjadi rekomendasi Dewan salah satunya tentang pemerintahan wajib pelayanan dasar di sejumlah organisasi perangkat daerah di antaranya terhadap kualitas pendidikan, kesehatan Peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan pada Dinas PUPR meningkatkan kinerja dan memaksimalkan realisasi program yang menjadi tugas dan mewenang Dinas Perkim Selain itu terkait optimalisasi sejumlah program pada Dinas Sosial dan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan mewenang kantor Satpol PP kantor Kesbangpol, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di samping itu Bupati juga diminta meningkatkan koordinasi bersama jajarannya dengan pertimbangan beban kerja dan tanggung jawab camat yang semakin meningkat yakni terkait pengelolaan dana desa maupun APBDES Pertama, rekomendasi atas laporan keterangan ketanggung jawaban Kepala Daerah Ketempatan Hari tahun anggaran 2017 Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh opini dan keempatan hari yang telah berkenan hadir dan merapat dengan pendapat dengan Komisi-Komisi DPRD dan pembahasan laporan keterangan ketanggung jawaban Kepala Daerah Ketempatan Hari tahun anggaran 2017 Pirdana Atrio, Jambi TV